Alhamdulillah ini lahir hari ini dua ekor domba periangan anaknya jantan dua-duanya Tuh barusan dari malam Tuh Ini breeding farm Breeding farm dari Gunung Gelis Farm Tuh sudah lahir yang minggu lalu Ini anak-anaknya banyak nih Ini rata-rata sudah beranak dan masih ada yang lagi bunting Itu merino juga sudah beranak Alhamdulillah Gunung Gelis Farm Dikelola dengan baik ya makanannya bagus Tuh Semuanya berkembang dengan lancar Nah yang sudah besar kalau di atas Seperti itu Bagus-bagus nih Kita lihat ya Nah ini juga sebentar lagi beranak nih Ini sudah bunting tua ya Tinggal nunggu harinya Ini periangan Diharapkan anaknya jantan Nah ini Merino Ini merino sudah beranak tuh anaknya Anaknya baru beberapa minggu tuh Besar banget tuh merino Nah yang ini Yang lagi tiduran ini juga merino Tapi sudah dicukur Ini anaknya baru Yang ini Baru beranak Ini periangan Itu anaknya satu ekor Nah yang ini Ini juga lagi nunggu nih Nunggu beranak Ini total semua populasi ada sekitar 200 ekor Gunung Gelis Farm Di arah Puncak Bogor Bagus ini Farmnya dikeluar dengan baik ya Makanannya bagus Kebersihan kandang bagus Penyakitnya terkontrol Pakannya itu super lengkap Terdiri dari rumput yang disilase Kemudian dicampur dengan Konsentrat yang dipermentasi Jadi memang Pemberiannya Dicampur dulu Ada konsentrat fermentasi Kemudian ada rumput silase Baru dicampur Segar Langsung diberikan Sedangkan fermentasinya Konsentratnya dipermentasi Terpisah Kalau saya lihat ini Makanannya bagus ya Apa namanya Proteinnya cukup Lengkap lah ya Bisa disebut dengan Complete Fit Begitu Jadi selayaknya seperti ini Breeding farm Dan dia juga melakukan Pengemukan di belakang Kandang-kandang pengemukan Untuk kurban Terutama domba-domba garut Domba periangan Yang jantan Kemudian ada juga Yang Untuk dijual Akikah Tidak perlu menunggu Kurban Seperti itu Bagus ya Pak ya Mantap ya Bagus Ini Pak Ajud Yang mengelola Setiap hari Ya dari desa pasir angin ini Ya dari desa pasir angin ini RT4 RW4 Ini Pak Ajud Pak Ajud yang mengelola setiap hari Apa rahasianya Pak bagus dombanya Ya karena itulah Ngurusnya betul-betul Terus Terus Pakannya bagus Pak ya Bagus Pakannya Sekarang juga mau bikin Penyacah rumput Rumput terus dikasih Konsentrat juga Ya bahan-bahan Bahan konsentratnya Bahan konsentrat Rumputnya disilase Apa rumput segar Langsung diberi Rumput segar Rumput segar disilase Disilase dulu ya Setelah itu Dicampur dengan konsentrat Yang fermentasi Lengkap ya Pak ya Lengkap Penyakitnya bagaimana Pak Penyakit Penyakitnya Sehat Sehat ya Tidak ada penyakit ya Tidak ada Dulu ada dua ekor Mati anaknya Tapi Kendukannya sudah sebu Kendukannya sudah sebu Anaknya mati yang kemarin itu ya Iya yang dua itu Yang dua ekor Oke makasih Pak Jud Iya terima kasih Mudah-mudahan lancar ya Pak ya Iya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Nah demikian ya Jadi memang Apa namanya Poin-poin Atau Faktor-faktor Untuk breeding pump itu adalah Kandang Kemudian pakan Kemudian juga Kesehatan Dan yang paling penting Tentunya bibit Bibit ya Kemudian Juga Manajemen pakannya Pakannya Pemberian pakan Pembuatan pakan Perkandangannya harus Sehat dan bersih ya Terbuka Ventilasi bagus Matahari masuk Gitu Jadi poin-poin itu Yang harus dipenuhi Untuk mencapai Hasil Breeding pump Nah ini Pak Apa nih Pak Ini hari-harinya ya Hari-harinya udah copot Dibuang Ini hari-harinya Hari-harinya udah copot Ini dibuang Pak ya Buang Ini hari-hari yang baru beranak tadi Dicopot Jadi itu anaknya dua Dan Alhamdulillah dia sudah netek ya Udah netek udah amat Masih ada sedikit lagi yang menggantung Jadi ya Breeding pump itu memang Lebih menguntungkan Karena dia begitu lahir Ada harganya tentunya ya Tapi memang Perlu Waktu yang lama Dan Modal yang cukup Kuat lah ya Maksudnya kuat itu Tidak mesti banyak Kuat artinya bisa bertahan Sampai dia beranak Biaya hari-harinya kan cukup besar Untuk breeding pump Bagaimana mengelolanya Itulah kombinasi yang diperlukan Pengkemukan Dan juga Jual-beli Jual-beli Dan juga manajemen Keuangannya yang penting Supaya jangan sampai Kelabakan Untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari Breeding pump Dan yang paling penting lagi adalah Skala usaha Skala usahanya Seberapa ekor sebenarnya Yang bisa Berputar Untuk menjalankan Suatu usaha Breeding pump Yang terpadu Dengan pengemukan Begitu kira-kira Ini dari Gunung Gelis Pump Bogor Puncak Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton